Saya Prosti Indriakmi, saya spesialis kulit dan kelamin, dosen di FAUI RCM, dan juga aktif di kelompok studi IMS Indonesia yang mempunyai bagian dari peperlipunan dokter spesialis kulit dan kelamin Indonesia. Saya diberikan topik untuk berbicara mengenai skin manifestation on people living with HIV, saya gak tau ini nyambung apa enggak dengan yang tadi ya, tapi ya mungkin maksudnya adalah karena kulit, kelainan kulit itu sering timbul pada orang-orang yang terkena HIV, dan seringkali itu menjadi petunjuk bahwa dia ini terkena HIV. Ini dikatakan bahwa ini kelainan kulit mungkin adalah tanda pertama dari infeksi HIV, karena kadang-kadang kita juga tidak tahu apakah seseorang itu terkena HIV atau tidak, karena masih kelihatan seperti orang yang tidak sakit, tapi dari gambaran kulitnya, kelainan kulitnya kadang-kadang kita bisa memberi petunjuk. Meskipun ya tidak bisa juga ya, kita ada seorang misalnya dengan dermatitis seboroi, dengan seperti semacam ketombe kulit, kemudian kita katakan bahwa ini pasti kemungkinan HIV, gak bisa juga seperti itu ya, karena ada gambaran-gambaran tertentu, dan umumnya kelainan kulit yang ditimpulkan pada infeksi HIV itu umumnya agak kurang jelas ya, agak kurang khas ya. Nah ini biasanya berkaitan dengan imunospresinya, dan kemudian lebih dari 90% dari orang-orang yang terinfeksi HIV itu juga akan terkena atau menderita penyakit kulit sepanjang perjalanan penyakitnya. Dan itu kunjungannya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak terkena HIV. Nah ini adalah klasifikasinya atau pembagiannya, ada infeksi, ada penyakit peradangan, ada malignansi atau keganasan, dan ada kelompok-kelompok yang tidak bisa kita lupa kelompokan secara khusus. Nah ini ternyata kelainan kulitnya, spektrumnya itu tergantung pada imunologinya, atau yang kita lebih tahu adalah tergantung dari hitung CD4-nya, kemudian penggunaan dari ARV, meskipun penggunaan ARV itu bagus, tetapi kadang-kadang menimbulkan efek samping, juga pola dari infeksi endemik yang ada di daerah tersebut. Dan kemudian kalau imunitas seseorang itu menurun, itu juga akan meningkatkan keparahan dari penyakit kulitnya. Nah ini, katakan bahwa biasanya kelainan kulitnya itu gambarannya tidak biasa atau tidak umum, tidak khas. Nah ini dengan penggunaan ARV atau antiretrovirus, itu biasanya akan memperbaiki imunitas dari pejamunya, dan itu kita lihat bahwa sekarang setelah banyak digunakan ARV atau antiretrovirus itu, kita lihat bahwa posisar koma itu sangat berkurang, tidak banyak lagi kita lihat, tapi dia ternyata juga bisa menimbulkan herpes zoster yang semakin kelihatan berkembang. Kemudian dengan penggunaan antiretrovirus ini akan juga menimbulkan lipodistrofi atau apa ya, nanti ada gambarannya bagaimana yang setelah dengan lipodistrofi, akan semakin kelihatan lipid atau lemak dari tubuhnya itu berkurang. Nah ini seperti ini ya, kita kelihatan bahwa ini lemak yang harusnya ada lemak tubuhnya, lemak di bibik-bibiknya ini semakin menghilang. Nah kita juga lihat, kadang-kadang pasien-pasien HIV itu menunjukkan foto-fotonya, sebelum dia sakit itu biasanya masih kelihatan bagus sekali, tapi ketika sudah sakit kok jadi terlihat seperti itu, dan dia menunjukkan biasanya fotonya. Nah ini gambaran dari penyakit kulit pada keadaan infeksi HIV, yaitu ada yang gambaran klinisnya khas ya, gambaran klinisnya khas, tetapi dia biasanya lebih parah dibandingkan dengan orang yang tidak HIV. Kemudian ada penyakit kulit yang umum sih, seperti mulus pun potenius, tetapi gambarannya menjadi tidak khas. Biasanya besar-besar dan juga tempat-tempatnya yang tidak umum. Nah ini penyakit yang uncommon, aposis sarkoma, gambarannya tetap khas ya. Tapi ada juga gambaran dari yang artipikal, tapi dari uncommon disease, misalnya ini ada extrapulmonary pneumocystis, tetapi mengenai dari kanalis di telinga, yang membangun pihak laluan. Atau tadi, ini yang unique condition adalah nipodistrobi dengan sindrom. Ini kita lihat bahwa ternyata hitung CD4 itu berkaitan dengan berbagai macam kelanan kulit, ini yang diinfeksi, ya. Kalau misalnya kita ketemu, misalnya ini bisa menjadi prediktor ya mungkin ya, bahwa kalau kita lihat ada seorang yang mulus gun kontenius yang kemudian begitu parah atau yang tidak umum atau giant tadi, kita bisa memperkirakan kemungkinannya CD4-nya ini kurang dari 100. Seperti ini, ininya maksudnya ya. Umumnya seperti itu. Tapi kalau infeksi HSV atau herpes simplex itu bisa ditemukan pada keadaan hitung CD4 berapapun. Begitu juga dengan haris rahsoster. Nah kemudian ini, syfilis. Syfilis ini juga bisa ditemukan pada keadaan hitung CD4 berapapun. Kalau kita temukan dalam artifical mikrobakteria, kita bisa mempredikt bahwa ah, kemungkinannya kurang dari 50 hitung CD4-nya. Ini keadaan-keadaan kalida infeksi jamur itu bisa pada keadaan hitung CD4-nya berapapun, tetapi umumnya kurang dari 200. Kemudian ini juga berbagai infeksi jamur, histoplasmosis, koksidiumikosis, kriptopokosis. Nah ini hitung CD4-nya rendahnya kurang dari 100, bahkan ada yang kurang dari 50. Kalau skabies, pada keadaan hitung CD4-nya berapapun. Reaksi obat juga sama. Kaposis salcoma, umumnya kalau CD4-nya berang dari 200. Jadi kita bisa memperkirakan ini tingkat dari imunodepresinya, imunodepisiensinya. Ini kita sering sekali menemukan seorang HIV dengan pluritic, pluritic papular eruption. Yaitu kita sering ketemu pada pasien ini. Nah ini biasanya CD4-nya kurang dari 50. Nah ini juga kulitnya kering, itu juga sering kita ketemukan pada pasien-pasien HIV yang dengan kulit kering. Nah kita biasanya dengan memberikan pelembang biasa aja, itu bisa memulihkan kekeringan kulit. Ya lumayan lah, bisa agak tidak terlalu kering ya. Ini ada gambarannya. Ini kalau yang kurang lebih dari 500, kurang dari 500, ini kurang dari 250. Apa saja ini ada terpes reflex yang disseminated. Kalau ini kurang dari 50, tadi yang popular, pluritic eruption. Kemudian juga ada perianal ulcer. Ada juga major impacte. Ini kalau kita lihat, karena inflammatory, kalau dia itu parah, kemudian berulang atau tiba-tiba timbulnya, yang mengenai wajah atau kulit kepala, psiburic dermatitis, kita bisa mencuriga kemungkinan. Tetapi untuk, kalau misalnya orang dengan IMS, kita bisa meminta dia untuk dilakukan tes HIV. Tapi kalau orang dari kainan kulit, nggak mudah kan ya. Kenapa sih tiba-tiba disuruh periksa HIV? Jadi memang agak sedikit sulat untuk kemudian meminta orang itu untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun kita sudah agak curiga. Mungkin kita harus melakukan anamnesis yang di dalam, bagaimana mengenai faktor risikonya. Tapi itu pun juga tidak mudah ya. Kemudian ini ada yang eosinifolipulitis. Nah ini adalah gambaran dari psoriasis yang parah ya pada pasien dengan AIDS. Ini gambarannya terlalu parah nih kalau untuk seseorang yang psoriasis biasa. Lalu ini mengenai infeksi. Infeksi ini ada HPV. Infeksi HPV. Biasanya kalau genital warts atau anogenital warts yang kita temukan pada pasien-pasien dengan HIV itu, biasanya bentuknya besar atau giant. Giant kondiloma. Apakah itu pada laki-laki atau pada perempuan. Mengenai klamin atau mengenai anusnya ya, biasanya itu besar-besar. Kemudian juga kita bisa temukan monoskulum contagiosum. Nah ini ya. Tempat-tempatnya tempat-tempat yang nggak lasing sih ya. Biasanya ada yang besar-besar. Ini ya. Kondilanya. Kemudian ini juga possibility-nya kalau ada syfilis. Kemudian ada kronik oral anogenital dari yang HPV. Cepat-cepat dulu. Nah ini misalnya HPV tapi yang kronis ya. Kalau pada orang yang dengan HIV biasanya sifatnya kronis ya. Dan ini bedakan tidak khas seperti pada lesi-lesi dengan herpa simplex. Biasanya kan kecil-kecil lukanya atau erosinya. Ini kan bergabung ya. Ini juga di daerah mulut. Di lidah. Ini ada lesi-lesi untuk herpa simplex. Tetapi juga ada andidanya. Nah umumnya sebenarnya kan herpa simplex itu sih berupa kulkus. Tapi ini ada yang berupa hiurokrofi. Kita juga pernah ketemu di satu kasus di RSCM. Yang akhirnya kita baru tahu bahwa itu adalah herpa simplex setelah kita melakukan pemeriksaan biopsi. Sekarang dengan pemeriksaan laboratorium pun tidak terlalu khas. Tetapi dengan pemeriksaan biopsi baru kita tahu bahwa itu ternyata adalah bentuk dan salah satu bentuk yang dikorkrofit ini. Nah ini adalah iris, iris untuk kelainan akibat atau reaksi dari penggunaan ARV karena perbaikan dari status imunologinya. Ini biasanya mengenai 15% pasien pada minggu pertama sampai 3 bulan pertama setelah pemerian dari antiretrovirusnya. Dan ini memang agak sulit membedakan antara perandangan akibat iris dengan akibat infeksi atau drop reactionnya. Dua menit lagi ya do. Nah ini adalah yang bisa lebih parah lagi oleh akibat iris, infeksi-infeksi apa saja. Ini ada mikobakilum TBC, lepra juga bisa, candida, jamur-jamur. Nah ini kita lihat di sini, ini adalah dari bentuk gambaran lepra tapi akibat dari iris. Jadi akhirnya perbaikan dari status imunnya setelah pemerian antiretrovirus. Ini juga tadi infeksi kalau ini ada inflamasi. Jadi psoriasis, seborrheglymaritis itu juga bisa akibat tadi ya akibat iris. Jadi bisa terjadi sebelum pemerian antiretrovirus tapi juga bisa ditimbulkan setelah kita berikan dengan antiretrovirus. Alopecia areata juga bisa, disidrusis juga bisa, ini satu bentuk dari eczema. Nah ini adalah sering kali kita temukan ada kasus-kasus dengan infeksi HIV, pruritic papular eruption, ini sangat gatal sekali ya. Yang tadi kita lihat bahwa kalau ketemu ini biasanya umumnya CD4-nya kurang dari 50 ya tadi. Nah ini juga keadaan-keadaan ya, yang misalnya ini neoplasma, ada sarcoma kakusi, ada mampus infoma. Jadi memang agak sulit untuk membedakannya. Nah ini adalah kelainan-kelain kulit yang karena akibat penggunaan antiretrovirus, ini semakin berkurang. Nah ini ada berbagai contoh-contoh ya, misalnya reaksi dari kulit akibat penggunaan antiretrovirus, ini juga semakin berkurang. Nah ini ada apa saja, ada muka teknis medhypercimentation, ada perikrot edema dari masing-masing obat. Dan ini memberikan masing-masing gejala yang berbeda, yang khas meskipun ada juga yang sama. Nah ini mungkin ada beberapa ya, ada yang bisa juga memberikan Steven Johnson syndrome, ya ada juga yang memberikan mobil B1 press, ya ada hiperhidrosis, mempunyai ditambah banyak betul dengar. Ini contoh-contohnya juga. Ini banyak berusaha ya, ya. Ini waktunya ya sudah. Nah ini ada morphine for misner corruption. Nah ini ada untuk biagnosis, kita harus, important kulusnya adalah bagaimana dengan biwayat pengobatan, kemudian gambaran dari lesi primer dan seatus dari hitung CD4-nya. Nah ini kalau kita sulit, kita melakukan biopsi kulit, kemudian beberapa biopsi kalau menghubungi dari satu, tapi kadang-kadang gambaran histopratologinya juga seringkali tidak khas. Nah ini pengobatannya sama, ya. Hemoskisis treatment modality sama antara yang tanpa HIV maupun yang dengan HIV. Nah ini memang ya, jadi berbagai manifestasi kulit pada infeksi HIV, itu bisa menjadi indikator atau prediktor dari, apa namanya, 100 ribu dari seorang patient yang HIV. Terima kasih santa sepertiannya. Terima kasih banyak. Benar-benar kita beri ke una. Saya boleh minta ke,